Anda menyaksikan seputarai news pagi RCTI yang tayang setiap hari pukul 4 pagi. Ya, pemirsa diduga menjadi korban hipnotis. Empat siswa SMP di Bandar Lampung melapor ke polisi. Korban sempat dibawa pelaku berkeliling menggunakan sebuah mobil berwarna merah. Pelaku membawa kabur tas, buku, dan telepon genggam milik para korban. Di antara orang tua dan guru, empat siswa SMP melapor ke Polresta Bandar Lampung. Mereka mengaku menjadi korban hipnotis yang dilakukan oleh seorang pria yang mengendarai sebuah mobil. Saat anak-anak ini pulang sekolah dan menunggu di halte, seorang pria mengajak mereka naik ke dalam mobil. Tanpa menolak, mereka kemudian naik mobil dan dibawa ke sejumlah tempat. Setelah anak-anak ini turun dari mobil, pelaku kabur dengan membuat tas yang berisi telpon genggam dan buku milik para korban. Keliling-keliling-keliling diajak muter-muter akhirnya dibawa ke perkebunan di belakang mobil. HP sama tas suruh taruh di mobil, diajak muter-muter di tepon-tepon. Karena dia ini curiga, misalnya ini mau diapain ini. Akhirnya dia sadar, larilah dia ke jalan raya, dikejar. Polisi masih memiliki kasus ini termasuk mengidentifikasi pelaku yang memiliki ciri-ciri, berkulit putih dan menggunakan mobil berwarna merah. Polisi mengimbau para siswa mewaspadai pelaku kejahatan dengan tidak mudah menerima tawaran apapun dari orang yang tidak dikenal. Dari Bandar Lampung, Anja Savandi, E-News melaporkan.